Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan sejumlah hotel untuk menyediakan tempat beristirahat bagi tenaga medis yang sedang berjuang menghadapi wabah COVID-19. Dalam kerjasama tersebut, pihak hotel akan mengikuti standar operasional prosedur atau SOP sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dukungan bagi tenaga medis yang menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19 terus berdatangan. Kali ini datang dari Swiss Bell Hotel Pondok Indah yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyediakan akomodasi bagi tenaga medis dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnuta Makusubandio meninjau langsung kesiapan Swiss Bell Hotel Pondok Indah yang akan digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para tenaga medis. Kami sudah melihat fasilitas hotel ini dengan segala macam supportnya termasuk makanan, laundry dan lain sebagainya sehingga teman-teman para petugas medis dapat beristirahat dengan baik, dekat dengan tempat pekerjaan dan lebih efektif bekerjanya. Begitu juga dengan transportasinya, tadi dengan Antafaya mempersiapkan transportasi dari rumah sakit menuju ke hotel dan sebaliknya. 80 kamar akan diperuntukkan bagi 150 tenaga medis. Seluruh kamar dilengkapi fasilitas pendukung meliputi makanan, laundry pakaian dan kebutuhan lainnya. Terima kasih, kita harus berhitungkan menu apa sih yang akan kita olah, dipertanikan karena untuk kita rempah medis kan, untuk tenaga medis itu mereka harus punya power, mereka harus punya imun yang tinggi terhadap menghadapi penyakit ini. Jadi tentu saja kita menyusun menunya juga lebih berhati-hati dan kita berhitungkan antara karabohidrat, botek dan piper itu harusnya membangun karena isi itu yang pertama. Menpa Refcraft mengapresiasi dukungan dari para pemangku kepentingan industri pariwisata yang ikut berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat menjaga keberlangsungan industri pariwisata di tengah kondisi tanggap darurat menghadapi virus corona. Tim Ainews melaporkan.